Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat renungan harian Toraya edisi Jumat tanggal 2 Februari 2024 Namun sebelum itu mari kita berdoa Ya Bapak disini Dari surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Rauh Kudus, sertailah kami Agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus Pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 Di bawah judul Hak dan Kewajiban Rasul Bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku, inilah pembelanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kevas, atau hanya aku dan bernama Sajahka yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas bayanya sendiri, siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya, Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, bukankah hukum Taurat yang berkata-kata juga demikian, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, lembuhkah yang ala perhatikan, Atau kitakah yang ia maksudkan, ya untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu, aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku Celakahlah aku jika aku tidak memberitakan Injil Amin Judul perundungan kita pagi ini adalah Bermegah karena Injil Maksat Tuhan Belan Nakareba Kaparanuan Tentunya kita pernah merasa bangga atau bermegah atas pencapaian-pencapaian kita Bangga terhadap prestasi akademik Bangga terhadap keharmonisan rumah tangga Bangga akan rumah atau mobil baru Bangga karena selalu terpilih dalam kepengurusan dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang sifatnya duniawi Pertanyaannya adalah apakah salah jika kita bangga akan pencapaian-pencapaian tersebut Bagaimana seharusnya bermegah itu dan bermegahnya seperti apa yang mestinya kita miliki sebagai orang pengikut Kristus Paulus memberikan contoh berbangga yang benar sebagai seorang Kristen Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang rasul Ia telah melihat Yesus Ia juga menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan Ia pun juga menjelaskan bahwa ia memiliki banyak hak sebagai seorang rasul Akan tetapi ia belum pernah mengpergunakan hak itu Ia juga tidak mengatakan demikian agar ia menerima hak-haknya segera Pada ayat 16, Paulus menegaskan bahwa jika ia hanya menjadi rasul demi hak-hak tersebut Maka ia tidak pantas berbangga Sebaliknya, pemerintahan Injil dilakukannya sebab memang hal itulah adalah perintah Allah Hal apa yang dapat kita timba dari bagian surat Paulus tersebut? Kita berbangga atas segala sesuatu yang telah kita rai Tetapi hal itu bukanlah tujuan utama Sebab yang utama adalah mengerjakan dan merawat kehidupan kita demi Injil Segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini harus demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita Keberbanggaan kita semestinya adalah karena kita diizinkan Allah menjadi rekan kerjanya di dunia Karena memberitakan Injil adalah kebanggaan kita Teruslah bermega dalam Tuhan Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa Ya Bapak di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami semua Sertailah kami sepanjang hari ini, O Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!